Intro Pemeriksa kericuan sempat mewarnai proses pengusuran permukiman liar yang berada di kawasan luar batang, Jakarta Utara. Warga di kawasan pasar ikan menghadang petugas saat hendak melakukan eksekusi terhadap permukiman mereka. Petugas pun sempat mengevakuasi sejumlah warga yang berusaha bertahan dengan bus sekolah yang disediakan oleh Dishub. Tak hanya dengan warga, kericuhan juga sempat terjadi antara awak media dengan petugas. Akibatnya aksi saling dorong wartawan dengan petugas sapul PP pun tak dapat dihindarkan. Saya ke Profesor Pak Yusril Iza Mahendra Kamis kemarin mengeluarkan, bukan artinya di hari Kamis Pak Yusril Iza Mahendra menantang Pemprov dengan membawa semua bukti kepemilikan lahan di wilayah luar batang. Dan akan menunjukkan bukti ini ke Pemprov jika Pemprov tidak punya bukti maka Pak Yusril menginginkan agar warga tidak diusir. Sekarang proses penggusuran sudah berlangsung sejak tadi pagi. Itulah sebenarnya secara hukum apa yang dilakukan oleh Pak Yusril itu sudah benar. Berarti apa yang bisa kita harapkan? Tapi bukan menantang face to face gitu. Harusnya secara hukum dia membuat laporan, kemudian meminta bukti-bukti, lalu dia menyerahkan bukti-bukti yang dia punya, baru nanti diproses secara hukum. Berarti apa sekarang yang bisa dilakukan dengan proses penggusuran sudah berlangsung, permintaan warga tidak didengar? Kalau proses hukum jangan dihentikan. Meskipun misalnya katakanlah pada hari ini warganya sudah digusur, tapi kan proses hukumnya boleh dilanjutkan terus. Dalam situasi seperti itu yang sulitnya warga yang sudah rumahnya, misalnya terutama di kampung nelayan itu ya. Di wilayah-wilayah yang kampung nelayan itu, itu kan orang-orang banyaknya itu katakanlah hampir cenderung di nilai orang-orang yang gak punya sertifikat, gak punya hak guna bangunan, dan lain-lain. Dan ini ketika mereka nanti digusur, ketika diratakan, mereka udah gak mau balik lagi. Nah ini yang... Meskipun itu dimenangkan nanti? Iya, meskipun dimenangkan. Susah untuk membuktikan apakah ini nanti mereka tadinya dari sini atau bukan. Nah yang paling bisa dimenangkan, yang paling bisa diini oleh user itu adalah yang tadinya memang menyerahkan kopian sertifikat kepada dia, dan kemudian dia dengan dasar hukum itu dia gugat. Tapi kan sudah digusur, sudah dilakukan pembokaran, sudah dilatakan. Yang dilakukan baru kampung nelayan, yang lainnya belum. Jadi menurut saya proses ini akan panjang, dan tidak mungkin ini membuat pemimpin politik di negeri kita diam aja. Masih ada harapan yang besar dari warga? Pasti akan ada reaksi lah. Sebentar lagi mungkin Jokowi nonton kan, ya kan. Jokowi kalau... Jangan kan yang begitu, yang gojek aja dia belain, masa yang begini enggak. Berarti kalau seandainya dimenangkan dalam waktu dekat, warga yang memang punya bukti kepemilikan tanah, bisa akhirnya balik lagi ke luar batang? Dia kalau yang mempunyai bukti kepemilikan dan kepemilikan itu secara hukum mempunyai kekuatan yang pasti, maka dia enggak boleh diganggu, kecuali dibeli gitu. Dan beli itu artinya ada akte jual beli antara pemerintah DKI dengan warga. Dan itu yang dipertanyakan, dulu siapa yang menandatangani itu? Iya, harusnya begitu. Baik, Palius terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, saya pikir gitulah. Saya udah enggak percaya lagi hukum bisa berpihak sama orang-orang kecil, karena banyak pengalaman di Republik ini, kalau enggak penguasanya itu berpihak, itu selalu kalah. Itu saya alami betul itu. Jadi sekarang, ya udahlah kalau saya bilang, konsolidasilah kekuatan. Kita lawan ini. Kalau memang Gubernur Jenderal ini terus memperlihatkan arogansinya, Satu, secara konstitusi kita bergerak, jangan pilih ahok lagi. 2017. Kita harus cari orang yang bisa punya hati, bersih, dan saya yakin di Republik ini masih banyak. Dan kepada partai politik, ini sebetulnya tantangan buat Anda-Anda. Malu. Malu. Si ahok sudah punya kendaraan dan sudah declare dia independen. Masih ada partai politik yang berebut dukung dia. Secara pribadi, Pak Lius akan terus gencar. Men-stop. Oh, itu pasti. Pasti dengan resiko pengalaman saya 2006 ditahan lagi sama polisi. Tadi saya lihat Ratna Sarumpet, itu perempuan loh. Kalau ketemu Pak Hock, Pak Lius, Anda berteman baik dengan dia, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya bilang, Hock, udahlah Hock. Lu udah jadi Gubernur. Udah mulai meredah emosinya ya, Pak Lius. Hoki, lu udah gede. Hoki, jangan lu sombong sama orang kecil. Terima kasih banyak. Itu belum tentu loh ya kalau dia kalah di pemilihan Gubernur. Karena ini bisa jadi membuat dia tambah populer. Benar. Terima kasih banyak kedua teman saya yang sudah memberikan banyak informasi begini. Sudah tidak emosi ya, Pak Lius. Terima kasih banyak. Profesor, kita lihat endingnya akan seperti apa. Proses penggusuran masih terus berlangsung hingga saat ini meskipun sebagian warga masih tetap menolak dan bertahan di Kampung Luar Batang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Bersa, saat kampanye pemilihan Gubernur Jakarta, Jokowi Dodo yang berpasangan dengan Ahok, datang dengan senyum dan membuat kontrak politik. Tak akan menggusur warga Kampung Luar Batang. Tapi senyum telah hilang, Gubernur Ahok penerus Jokowi hari ini mendatangkan polisi dan tentara memaksa warga angkat kaki dari Kampung Luar Batang dengan dalil revitalisasi. Rusun sebagai pengganti tempat tinggal warga menjadi tafsir tunggal kehidupan layak bagi warga pinggiran. Pemprov seakan tutup mata terhadap kebiasaan warga, mata pencarian dan sejarah keluarga yang telah lama tinggal di Kampung Luar Batang. Termasuk tutup mata dan melupakan janji saat kampanye 4 tahun silam. Demikian breaking news penggusturan Kampung Luar Batang. Hari ini saya Ivo Nasution, sampai jumpa.